Pemirsa seorang lurah di kecamatan Simo, Boyolali, Jawa Tengah dibakar karena perkara rumah. Korban menderita luka bakar di sekujur tubuhnya, sementara pelaku pembakaran melarikan diri dan masih dalam pengejaran polisi. Sejumlah petugas dari Polsek Simo, Boyolali, Jawa Tengah mendatangi lokasi kejadian atau di rumah tempat pembakaran perangkat desa dan memeriksa sejumlah ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa tas yang berisi pakaian pelaku dan kotor pensi yang diduga digunakan untuk membakar korban. Kasus pembakaran tersebut terjadi pada Sabtu 26 Juni 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat dan baru dilaporkan pada Sabtu sore. Kejadian bermula saat korban bernama Bintang Al-Fatah datang ke rumah pelaku Mariono untuk menanyakan rumah yang sudah dibeli korban sejak lebih dari 5 tahun lalu, namun belum juga dikosongkan dan masih ditempati pelaku. Akan tetapi, pelaku tidak menjawab, tapi justru menyiramkan bensin ke tubuh korban dan membakar menggunakan korek api. Beruntung korban segera ditolong warga dan dilarikan ke RS Ude Simo. Korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya dan saat ini masih dirawat intensif di ruang ICU Rumah Sakit Daerah Simo. Korban datang ke rumah pelaku yang di PKP ini. Ternyata sudah dipersiapkan untuk peralatan bensin dan korek api. Tanpa banyak bicara, kemudian disiram. Saudara korban keluar, ya mungkin di sekitar sini, gulung-gulung, minta tolong, sudah minta tolong oleh warga yang ada di jalan, kemudian dibawa ke rumah sakit Simo. Kini polisi masih memburu pelaku pembakaran. Pelaku juga akan dijerat pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman 12 hingga 15 tahun penjara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Ainyus melaporkan.